Halo, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bro Alwin di Kuliner Inspirasi Guys, sebelumnya saya pernah meng-upload video tentang cara membuat kopi susu enak ala rumahan Di segmen kali ini saya akan membuat kopi susu juga, tapi ini agak sedikit berbeda Karena kali ini saya akan membuat kopi susu plus ada tambahan jahenya Atau kita kenal dengan kopi susu jahe Nah, seperti apa cara membuatnya? Simak terus video channel ini sampai selesai Oke, balik lagi dengan Bro Alwin Nah, bagaimana cara membuat kopi susu jahe yang simpel dan pastinya nikmat dan enak Pertama-tama yang akan kita siapkan terlebih dahulu adalah bahan-bahannya Di depan saya sudah tersedia bahan-bahannya yang akan kita gunakan Pertama adalah air Segelas ini ukurannya kurang lebih 200 ml Terus ada kopi Terus ada susu kental manis, satu saset Dan yang pastinya ada jahe atau rimpang jahe Saya menggunakan jahe yang masih segar, jahe basah, tidak menggunakan jahe bubuk ya Jadi langsung menggunakan jahe asli atau jahe segar Seperti ini guys Oke, tak perlu berlama-lama kita langsung membuat kopi susu jahe Oke, yang pertama kita lakukan adalah mengupas jahenya Nah, ini sebelum kita kupas ini dicuci terlebih dahulu Dan kita menggunakan jahe yang masih segar Sebesar jempol ya Atau agak sedikit besar dari jempol kita Jadi dikira-kira saja guys Ini untuk keperluan Segelas kopi susu jahe Terima kasih telah menonton! Oke, dan jahenya sudah selesai dikupas Hasilnya seperti ini Nah, setelah kita kupas jahenya Kemudian kita geprek Ini tujuannya kita geprek seperti ini Biar jahenya itu aroma wanginya itu cepat keluar dan tercampur dengan air Nantinya setelah ini kita masak Selanjutnya kita masak Kita rebus jahe ini guys Kita siapkan pancinya Jahenya kita masak bersamaan dengan segelas air tadi Kita masak jahenya seperti ini Kita tunggu sampai mendidih Ini memakan waktu kurang lebih 3 menit Oke guys, sambil menunggu air jahenya dimasak sampai matang Kita tuangi saja kopi dan susu di gelas seperti ini Saya menggunakan 2 bungkus kopi Nescape Karena sebungkus ini sedikit sekali Kopinya guys cuma 2 gram Jadi menggunakan 2 bungkus seperti ini Kita buka saja Sambil menunggu air jahe mendidih Kopi dan susu kita tuangi saja Nah ini dia guys Air jahenya sudah mulai mendidih Kita biarkan dulu selama 1 menit Oke kurang lebih 1 menit Kita matikan saja api kompornya Dan sekarang kita tuang di gelas yang sudah berisi kopi dan susu Jangan lupa kita saring ya Oke kita tuangi saja air jahenya yang sudah kita masak tadi Wow aroma jahenya itu sudah tercium Kita langsung aduk-aduk saja Nah ini dia kopi susu jahe sudah selesai Dan sekarang siap di minum Wow aroma dari jahenya itu guys sangat tercium Oke sekarang kita coba Bismillahirrahmanirrahim Hmm enak Sensasi dari jahenya itu sangat berasa Dan ini berimbang dengan rasa kopi Untuk susunya mungkin bisa ditambahkan Kalau kurang manis Bagi saya ini sudah pas ukurannya tadi Wow ini sangat cocok diminum di saat cuaca dingin Pas luar biasa Enak Hasilnya seperti ini guys Kopi susu jahe Oke sekian dulu video saya tentang cara membuat kopi susu jahe Yang simple dan pastinya nikmat Semoga video ini bermanfaat Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini Jangan lupa di subscribe Oke sampai ketemu di video selanjutnya Dadah 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 Terima kasih.